7 jenis tanaman hias bunga yang punya makna baik dalam Feng Shui Beberapa tanaman hias bunga dipercaya dapat menarik energi baik, sehingga kalau ditanam atau diletakkan di area tertentu dalam rumah, energi baiknya dapat sampai ke penghuninya. Setiap tanaman hias memiliki makna yang baik, dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah tanaman hias bunga dengan makna yang baik dalam Feng Shui. 1. Bunga Mawar Melansir dari laman Gardening Know How, tanaman hias yang satu ini juga memiliki makna baik dalam Feng Shui. Mawar yang sedang tunggu melambangkan keberuntungan. Selain itu, bunga mawar juga dipercaya dapat menarik cinta dan memberikan manfaat kesehatan. Warna bunga mawar yang berbeda-beda juga memiliki makna khusus yang cukup melekatnya padanya. 2. Anggrek Anggrek adalah salah satu tanaman yang paling sering ditemukan di teras rumah. Dalam Feng Shui, tanaman dengan bunga yang cantik ini melambangkan kesuburan dan cinta. Tidak hanya itu, setiap warna anggrek yang berbeda memiliki makna simbolis. Seperti anggrek merah yang melambangkan hubungan yang baik dan anggrek putih yang melambangkan makna harmoni dan ketenangan. Terima kasih telah menonton! 3. Kemangi Siapa yang tidak kenal dengan kemangi, tanaman yang sering ditemukan di dapur? Sebagian besar ibu rumah tangga pastinya sudah tidak asing lagi dengan tanaman yang satu ini. Kemangi adalah salah satu tanaman yang memiliki makna yang baik dalam Feng Shui. Dalam Feng Shui, kemangi melambangkan kecantikan, kekayaan, dan keberuntungan. Tidak hanya itu, kemangi juga termasuk salah satu tanaman yang berguna untuk menyembuhkan beberapa penyakit, seperti pilek, radang, dan meningkatkan sirkulasi darah. Sifat antioksidan yang dimiliki oleh tanaman ini dapat membantu menghilangkan radikal bebas. Tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang lebih hangat dengan sinar matahari penuh. 4. Bunga Lili Putih Dalam Feng Shui, bunga lili putih melambangkan ketenangan, tanaman hias yang satu ini dipercaya dapat menenangkan suasana yang ada di sekitarnya. Selain itu, ini juga bermanfaat untuk membersihkan udara dalam ruangan dari polutan seperti formaldehida dan benzena. 5. Tanaman Kantong Semar Tanaman kantong semar melambangkan keberuntungan dalam Feng Shui. Tanaman yang memiliki nama Botani Nepente ini terlihat seperti kantong uang yang membuatnya disebut sebagai tanaman pembawa keberuntungan. Tanaman ini sangat populer saat perayaan tahun baru Imlek. 6. Tanaman Semanggi Putih Semanggi Putih juga merupakan tanaman hias yang memiliki makna baik dalam Feng Shui. Satu daun tanaman ini melambangkan harapan kedua. Sementara itu, semanggi yang berdaun empat melambangkan pembawa keberuntungan. Sementara itu, semanggi yang berdaun empat melambangkan keberuntungan ketika bunganya mekan. Tanaman ini juga dianggap dapat membawa energi positif ke dalam rumah. Nah, itulah beberapa tanaman hias bunga dengan makna baik menurut Feng Shui, apakah kalian ingin memeliharanya? Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton